Sebelum kita menyampaikan bagaimana cara kita memberikan nasihat kepada suami kita, tentunya kita harus paham bahwasannya di dalam rumah tangga itu kita harus paham kualitas rumah tangga kita ketika rumah tangga kita dipenuhi dengan komunikasi. Bukan hanya dipenuhi dengan mengobrol, karena tentunya beda antara berkomunikasi dengan mengobrol. Mengobrol itu adalah pembicaraan-pembicaraan yang terkadang tidak ada arahnya dan tidak ada tujuan dibalik setiap obrolan. Banyak pasangan yang bisa bicara tetapi belum tentu bisa ngobrol, dan banyak pasangan yang mereka bisa ngobrol tetapi belum tentu mereka bisa berkomunikasi. Maka mengobrol itu tentunya step yang baik daripada kita cuma bicara, karena bicara itu lebih rendah. Orang itu bisa bicara belum tentu bisa mengobrol ketika hatinya tidak dekat dan tidak sehati. Tetapi orang yang ngobrol itu belum tentu berkomunikasi, karena berkomunikasi itu grade-nya lebih tinggi daripada cuma mengobrol. Karena step ketika kita berkomunikasi akan menjadikan kita memiliki visi dan memiliki tujuan dalam setiap komunikasi yang kita bicarakan dengan pasangan kita. Supaya mendapatkan input kebaikan dalam setiap rumah tangga kita ketika rumah tangga kita dibangun atas komunikasi yang baik. Ini yang kita harus pahami. Makanya kemudian ketika kita tahu bahwasannya berkomunikasi itu merupakan salah satu perkara untuk menunjukkan kualitas kita di dalam rumah tangga, inilah pentingnya bagi kita untuk memahami bagaimana ilmunya dan bagaimana perangkatnya ketika seorang istri ingin berkomunikasi dengan sang suami. Karena banyak masalah yang terjadi, banyak problematika yang tergores, yaitu adalah ketika seorang istri tidak mampu untuk menyampaikan komunikasi yang baik kepada sang suami. Akhirnya niat yang baik itu tidak selalu mendapatkan respon yang baik. Bisa jadi karena metode ketika menyampaikan komunikasi tidak sebagaimana semestinya. Akhirnya sang suami meresponnya dengan cara yang salah ketika metode yang dipilih istri adalah cara yang salah. Dan ini bisa berakibat banyak hal. Kalau komunikasi seorang suami dengan istri mentok akan banyak sekali. Bisikan-bisikan syetan dan syetan menjadi penumpang ketika gagalnya komunikasi antara seorang suami dengan seorang istri. Nah inilah yang menjadikan kita ingin mengetahui betul bagaimana seni berkomunikasi terutama seorang istri ketika dia berbicara dengan suaminya. Supaya setiap maksud dan kehendak baik yang dimiliki istri ketika disampaikan dengan metode yang baik, maka pesan itu, mesejenya itu akan sampai kepada sang suami. Ketika mesejenya itu sampai kepada sang suami, maka akan ada banyak keberkahan yang didapatkan pada keluarga itu. Karena sang suami, walaupun dia menjadi pemimpin dan kawam di dalam rumah tangganya, bagaimanapun dia tetap menubiasa yang tentunya dia memerlukan masukan. Dan masukan itu yang terbaik dari istrinya. Ketika istrinya mampu mengetahui metode menyampaikan sebuah perkara kepada sang suami. Inilah yang kemudian kita harus pahami dan ini harus kita mengerti. Karena sekali lagi, untuk berkomunikasi itu butuh ilmu. Makanya di universitas ada yang namanya jurusan komunikasi, tidak ada jurusan ngobrol, tidak ada jurusan bicara. Semua orang bisa bicara, tapi belum tentu bisa ngobrol. Semua orang bisa ngobrol, tapi belum tentu berkomunikasi. Dan komunikasi itu apabila dilakukan dengan cara yang tepat, metode yang baik, maka sesungguhnya hasil yang didapatkan adalah sebuah keberkaan di dalam satu rumah tangga ketika komunikasi ini terjalin dengan kondisi yang baik. Makanya inilah yang kemudian kita harus miliki. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan hari ini bagaimana kita berkomunikasi yang benar. Terutama dari pihak istri kepada sang suami. Bagaimanapun kita juga harus paham, istri itu kedudukannya adalah sebagai seorang makmum, bukan seorang imam. Istri itu adalah seorang makmum. Yang mana ketika dia makmum, dia harus punya seni, membicarakan sesuatu kepada imamnya dengan cara yang baik. Yang aneh hari ini adalah banyak perempuan, banyak wanita mampu berbicara lembut kepada orang lain, mampu memaklumi kesalahan orang lain, tetapi justru tidak bisa dia lakukan itu kepada sang suami. Kalau suaminya melakukan kesalahan, dia begitu marah, lalu dia tidak bisa lembut. Padahal dia sedang berbicara dengan pemimpinnya, dia sedang berbicara dengan pemimpin keluarganya, dan berbicara dengan pintu tengahnya surga bagi dia, kalau dia mendapatkan keritaan dari suaminya. Nah inilah yang menjadikan akhirnya. Ayo kita gali setiap ilmu yang disampaikan dan dinasihatkan oleh para ulama kepada kita, supaya ibu-ibu DMRKR dan seluruh para ibu-ibu dan para akhwat yang lainnya mengetahui apa yang harusnya kita lakukan, karena bisa jadi ketika suami kita tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan, bukan karena dia ingin menolak apa yang kita sampaikan, tapi bisa jadi metode kita adalah metode yang salah. Dan tidak benar kalau ada meme-meme yang sering berkata bahwasannya istri selalu benar. Meme ini walaupun bercanda, saya khawatir meme ini akan mempengaruhi cara berpikirnya seorang perempuan. Akhirnya seorang perempuan itu selalu merasa benar, lalu tidak pernah mereka menginstropeksi, dan akhirnya mereka tidak pernah meminta maaf. Dan ini akan menjadi sebuah musibah. Di dunia mungkin belum jadi musibah, tapi di akhiratnya akan menjadi musibah. Karena salah satu di antara keburukan wanita itu apa? Yang mereka jarang meminta maaf kepada sang suami, dan keburukan sang suami adalah yang mereka tidak berbuat baik kepada istrinya. Nah inilah yang kemudian kita harus mengerti. Setelah kita memahami ini dan setelah kita mengerti ini, sebelum saya sampaikan satu persatu, apa yang kemudian harus dilakukan ketika seorang istri akan memberikan nasihat kepada sang suami, tentunya ada beberapa poin yang harus dimengerti. Poin yang pertama yang kita harus mengerti adalah, bagaimanapun suami kita, suami kita ini adalah seorang laki-laki biasa, yang tentunya tidak lepas dari kesalahan, dan tentunya tidak lepas dari khilaf. Sebagaimana diri kita itu banyak salafnya dan banyak khilafnya. Tidak boleh seorang istri itu ketika melihat suaminya banyak kesalahan, lalu dia tidak merasa memiliki kesalahan, berarti dihadapan suaminya. Jangan pernah kita menganggap diri kita terlukai, tanpa kita pernah merasa melukai orang lain. Banyak orang kan suka bicara, kamu itu melukai saya, tanpa dia merasa bahwasannya dia itu melukai orang itu. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama salah. Banyak orang bicara, saya dilukai, tanpa kemudian dia merasa ketika dia mengatakan, saya dilukai bahwasannya dia sebelum itu pun banyak melukai. Makanya ini pula yang kita harus wahami, poin yang penting dan poin yang sangat krusial adalah, ketika kita kemudian akan membicarakan tentang sebuah nasihat, apa yang harusnya dimengerti oleh seorang istri ketika akan memberikan nasihat, mengetuk pintu hati suaminya, yang pertama harus dipahami. Suami kita itu bukan makhluk yang sempurna. Sebagaimana kita juga bukan makhluk yang sempurna. Jangan pernah menuntut suami kita sempurna, kalau diri kita tidak sempurna. Jangan pernah menuntut suami kita untuk cepat memaafkan, kalau kita juga lama memaafkan. Banyak kadang-kadang pasangan suami istri itu memperlakukan standar, ganda. Ketika dia diperlakukan semacam ini, dia tidak terima, tanpa dia merasa bahwasannya dia memperlakukan pasangannya dengan hal yang lebih buruk dari apa yang dia terima. Nah tentunya ini kita harus fahami, gama tadinu tudanu, sebagaimana kamu memperlakukan, ya sebagaimana itu kamu akan diperlakukan. Itulah perkataan Rasulullah, dan kita harus faham, suami kita ini bukanlah seorang Nabi, dan bukan pula seorang Rasul, dan sebagaimana pula kita bukan khadijah, bukan pula Aisyah radiyallahu anhumah, yang mana mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pendampingnya Rasulullah s.a.w. Menyadari adanya sebuah kesalahan, dalam sebuah dinamika kehidupan berumah tangga itu hal yang wajar. Dan ini penting, karena sesungguhnya, di antara ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kalangan wanita itu apa, kalangan wanita begitu sulit melupakan satu kesalahan. Tetapi dia tidak mau kesalahan yang pernah dia lakukan, diingat-ingat oleh pasangannya. Dan ini adalah sesuatu yang menjadi cobaan, bagi kalangan setiap wanita di dalam kehidupan iman, karena iman itu mengontrol, dan iman itu mengendalikan, apa yang kurang benar, bagaimana yang kurang benar itu menjadi benar. Jangan memaksakan bahwasannya suami kita sempurna, kalau kita tidak sempurna. Jangan memaksakan suami kita akan cepat memaafkan, kalau kita pun ternyata adalah orang yang paling lama ketika memaafkan orang lain. Itu yang kita harus pahami poin yang pertama. Poin yang kedua, yang kita harus pahami adalah fungsinya istri, itu bukan hanya melahirkan anak-anak, dan mendidih anak-anak. Ya, sering sekali para istri itu berpikir bahwasannya, kalau dia sudah memiliki anak, tugas terbesarnya dia itu yang merawat anak-anaknya. Tugas terbesarnya dia itu adalah mendidih anak-anaknya, supaya anak-anaknya menjadi taat, supaya anak-anaknya menjadi solih. Nah, itu betul. Karena sesungguhnya seorang wanita itu bagaimanapun mereka itu adalah madrasah bagi anak-anaknya, tapi tugas primernya seorang wanita itu bukan hanya mendidih anak. Tapi tugas primernya seorang istri itu apa? Bagaimana dia menjadi partner-partner terbaik, dia menjadi partner-partner terbaik dalam kehidupan seorang, dari kehidupan seorang istri, menjadi partner terbaik untuk suaminya, yang selalu mendorong suaminya di dalam ketaatan dan kebaikan, dengan cara yang ma'ruf, yang disesuaikan dengan apa yang disenangi oleh suaminya. Jadi kalau kita memahami kata ma'ruf itu apa? Melakukan sesuatu yang disenangi oleh suaminya. Makanya kemudian kita harus mengerti, inilah yang dimaksudkan dari perkataan Rasulullah SAW. Nabi itu mengatakan tidak ada simpanan yang terbaik dalam kehidupan seorang laki-laki, kecuali simpanan terbaik kehidupan seorang laki-laki itu adalah ketika seorang laki-laki memiliki seorang istri yang membantunya dalam urusan akhiratnya. Maka disinilah hadis membuat kita akhirnya faham. Berarti tugas primernya seorang istri itu bukan hanya mendidik anak, tapi tugas primernya seorang istri itu adalah bagaimana dia bisa menjadi partner terbaik untuk suaminya. Dan partner terbaik itu apa? Melakukan sesuatu yang disenangi oleh suaminya. Dan ini merupakan sesuatu yang sifatnya relatif. Antara satu rumah dengan rumah orang lain tidak sama dan tidak perlu disamakan. Ada seorang suaminya fulanah, orangnya begini, fulanah istrinya melakukan begini, yang disenangi oleh suaminya. Maka kemudian di tempat kita beda lagi. Terkadang kita tidak bisa memaksakan dan berkata, lihatlah, temannya suami saya saja, biasa saja. Tidak bisa seperti itu. Karena perkara kemakrufan di dalam berumah tangga itu apa? Yaitu adalah ketika seorang wanita, tugas primernya adalah bagaimana membantu suaminya menuju kepada perkara akhiratnya, maka dia melakukan dengan metode yang disenangi dan disukai oleh seorang suami. Dan itulah yang kita harus pahami supaya persepsi kita harus kita luruskan dulu. Bahwasannya tugasnya istri bukan hanya mendidik anak. Tetapi tugasnya istri adalah bagaimana menyenangkan hati suaminya, membantu suaminya di dalam kebaikan dengan metode dan cara-cara yang disenangi oleh seorang suami. Karena ketika suami itu sudah merasa tenang, ketika partnernya melakukan sesuatu yang dia cintai, maka suang-suami akan melakukan tugasnya sebagai kawam. Suang-suami akan melakukan tugasnya secara benar di dalam imam. Karena apa? Beban terberat yang dipikul oleh seorang suami adalah ketika mendapati istrinya, tidak berkelakuan sesuai dengan apa yang disenangi olehnya. Dan ini kemudian disampaikan oleh para ulama yang kedua. Yang ketiga yang kemudian kita harus pakati dulu adalah, yang ketiga kita harus paham bahwasannya suami kita itu ada dua. Ada tipenya dua. Ada yang tipe membawa bunga, yang membuat kita bersyukur. Ada tipe suami kita yang membawa duri, yang membuat kita teruji. Yang membuat kita teruji. Jadi ini merupakan perkara yang kemudian kita harus mengerti. Jadi tidak setiap suami kita itu, maka suami kita itu langsung menyenangkan. Belum tentu suami kita itu langsung menyenangkan. Ada tipe suami kita dua. Ada yang tipenya diberi oleh Allah, suaminya kayak membawa taman-taman bunga yang membuat istrinya tersenyum. Ada tipe seorang suami yang membawa duri-duri yang membuat dia terluka. Yang dia teruji. Ada seorang suami, tidak pernah ngasih nafkah istrinya, suka nampar, suka mukul, dan lain sebagainya. Memberikan harta dari yang haram, dan lain sebagainya. Ini menjadi ujian. Ada seorang suami yang bertanggung jawab, kemudian dia memberikan nafkah, selalu mendahulukan kepentingan keluarga daripada dirinya sendiri. Maka ada yang semacam ini. Makanya inilah pula yang menjadikan kita harus paham. Kita tidak pernah tahu di antara titipan takdir yang Allah berikan dalam teras kehidupan kita itu yang mana. Ada yang diberikan irisan takdir yang pertama, dia mendapatkan seorang suami yang baik, yang pengertian, yang kemudian berusaha untuk mencarikan harta yang halal, dan senantiasa berusaha bagaimana dia mengalahkan kepentingan dirinya untuk mendahulukan kepentingan keluarganya. Maka ketika ada seorang istri yang diberikan seorang suami kayak gini, hati-hati loh. Kamu akan dituntut syukurnya, dan syukurnya kamu kepada sang suami, itu harus lebih daripada syukurnya seorang istri kepada sang suami yang biasa aja. Jadi kalau ada orang, kok dapetin suaminya baik banget, tapi syukurnya dia kepada suami, ternyata sama dengan seorang istri yang syukurnya kepada suaminya, yang suaminya itu berbuat jahat kepada istrinya, kok sama? Itu berarti tidak bersyukur. Itu berarti belum bersyukur. Maka kemudian yang kemudian harus dimengerti adalah, kalau ada yang diberikan hati, ada yang diberikan seorang suami yang dia membawa bunga, maka syukurnya harus lebih. Sebagaimana kalau ada seorang istri ketika dia mendapatkan ujiannya melalui suaminya, suaminya kayak membawa duri yang membuat dia terluka, disitulah Allah itu meminta dia selalu bersabar. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita supaya tidak kaget pada setiap irisan takdir yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya ini merupakan bagian dari sebuah ketentuan yang Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu memang memberikan keluarga itu bagian dari ujian untuk mendapatkan keberkahan di sisi Allah. Apakah kita mampu melewati ujian yang Allah berikan ataukah tidak? Saya punya pengalaman pribadi, Bapak dan Ibu, untuk jamaah MRKR dan seluruh jamaah di IGTV. Saya itu sering sekali mendapati curhatan dari bapak-bapak yang mereka itu berkata, saya itu ingin istri saya itu nutup aurot, pakai jilbab, ngaji Ustaz. Tapi selama ini selalu saya tidak mampu menyampaikan nasihat itu kepadanya kecuali ditolak mentah-mentah. Masya Allah ya. Tidak ada yang saya lakukan pada saat itu kecuali sabar ya Pak. Itu yang pertama. Tapi terkadang di sisi yang lainnya, terkadang saya juga mendapati, saya terkadang juga mendapati ada istri yang mereka curhat. Dia ingin mendapatkan seorang suami, yang kemudian mengajak dia untuk ngaji, mengajak dia untuk beribadah. Di mana suaminya tidak pernah mengajak dia beribadah dan melakukan kebaikan. Saya ini kadang-kadang mikur ya. Kenapa ya suami yang menginginkan istrinya ngaji, berjilbab, tidak mendapatkan istri yang ingin suaminya mengajak dia ngaji dan menyuruh dia menutup aurat. Kenapa enggak ketemu? Padahal Allah mampu enggak mempertemukan keduanya dan menjadikan mereka berdua jatuh hati. Mampu Allah menjadikan mereka itu jatuh hati. Tapi kenapa Allah tidak mempertemukan mereka? Allah justru mempertemukan dengan pasangan-pasangan yang justru terkadang berbeda dengan ekspektasi dan harapan dia. Disitulah kita paham. Ya memang begitulah keluarga itu. Allah jadikan dibalik rasa cinta yang kita miliki ada ujian yang pasti akan ada ujian yang akan menimpa pada kehidupan kita. Dibalik Allah menitipkan cinta kepada hati kita, dibalik setiap cinta, ada ujian yang harus kita selesaikan, ujian itu dari Allah. Karena memang kehidupan berkeluarga itu merupakan bagian dari ibadah, dan ibadah itu pasti berpahala besar, dan pahala besar itu diiringi dengan ujian yang besar. Makanya inilah yang kemudian kita harus mengerti, inilah yang kemudian harus kita fahami, supaya kemudian kita tidak salah memahami tentang masalah. Jadi ada tiga hal yang kita sepakati dulu. Satu, bahwasannya suami kita bukanlah makhluk yang sempurna, jangan menuntut kesempurnaan dari suami kita sebagaimana kita pun tidak ingin dituntut kesempurnaannya sebagai seorang istri. Kemudian yang kedua, fungsinya istri itu bukan hanya mendidik anak, tapi fungsinya istri itu yang termasuk fungsi primer itu apa? Bagaimana dia menjadi partner-partner terbaik untuk suaminya. Tahu kapan bicara, kapan tidak bicara. Kapan harus kemudian menyampaikan, kapan tidak harus menyampaikan. Yang mana dia menjadi partner-partner terbaik untuk suaminya dalam perkara-perkara akhirat. Kalau diajak bicara, menyampaikan. Kalau tidak diajak bicara, tidak menuntut untuk diajak bicara. Itu bentuk pemakrufan ketika kita memahami metode yang disenangi oleh sang suami kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita memahami di dalam kehidupan kita itu adalah suami itu ada dua. Ada seorang suami yang sifatnya itu membawa bunga, yang membuat keluarganya mendapatkan kemudahan. Dan kalau kita mendapati suami kita semacam ini, berarti kita dituntut syukurnya harus lebih dibandingkan seorang istri yang mendapatkan suami yang biasa-biasa saja. Ada istri yang kedua, yang mendapatkan suaminya membawa duri yang membuat dia teruji dan mengalami luka supaya Allah melihat batas mana kesabaran yang dia miliki. Dan tentunya kita tidak bisa untuk kemudian, tentunya kemudian kita tidak bisa untuk kemudian menuntut bagaimana Allah itu memberikan dalam kehidupan kita. Setelah kita memahami ini, tentunya, apa perkara-perkara yang kita harus sampaikan bahwasannya, kita juga kemudian harus memahami pula, tiga ini ditambah ada beberapa hal yang kita juga harus mengerti adalah, dosanya seorang suami itu adalah tanggung jawab suami di hadapan Allah. Dan tidak ada dosa untuk istri. Beda kalau dosanya istri, suami akan ikut bertanggung jawab, karena istri itu merupakan bentuk dari tanggung jawabnya seorang suami. Tapi beda kalau kemudian sang istri mendapati suaminya dosa, maka sesungguhnya sang istri tidak mendapatkan, sang istri tidak mendapatkan pelimpahan dosa itu, dan tidak ikut-ikutan mendapatkan dosa. Sang istri tidak ikut-ikutan mendapatkan dosa ketika sudah mengingatkan sekali dua kali, maka urusan dosa itu antara dia dengan, antara dia yaitu adalah dengan Allah SWT. Dan ini salah satu perkara yang banyak di antara kita yang tidak terlalu mengerti. Jadi ini harus disampaikan supaya kita mampu melihat kondisi suami kita secara sempurna. Setelah kemudian kita mengetahui ini dari semua hal yang tadi kita sampaikan, mari kita bahas. Ada 10 metode yang kita harus pahami, ada 10 metode yang kita harus mengerti, bagaimana interaksi kita ketika memberikan nasihat kepada suami kita dengan cara yang terbaik. Supaya mesej kita ini ter-deliver kepada suami kita ketika metode yang kita pilih, cara yang kita dapatkan, dan cara yang kita berikan sesuai dengan apa yang menjadi panduan syariat dalam kehidupan kita. Jangan buru-buru soal istri itu mengatakan, suami saya itu tidak bisa diajak, suami saya itu tidak bisa diajak ngomong, suami saya itu tidak bisa diajak begini. Jangan begitu dulu. Coba mari kita perhatikan metode-metode kita di dalam kita menyampaikan. Mari kita belajar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kalau kamu menasehati aku di tengah keramaian manusia, maka jangan salahkan aku ketika aku tidak menerima nasihatmu. Itu kata Imam Syafi'i dalam sebuah syair. Imam Syafi'i lalu ingin memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Hatta sekelas Imam Syafi'i sekalipun, kalau metode penyampaian yang disampaikan kepadanya, nasihat yang disampaikan kepadanya itu salah. Di tengah keramaian manusia, orang itu menyampaikan nasihatnya, kata Imam Syafi'i, jangan salahkan saya kalau saya tidak mengikuti apa yang kamu sampaikan. Jadi Imam Syafi'i itu seakan-akan ingin menyampaikan kepada kita. Oke, saya ini orang yang cinta nasihat. Jangan ragukan Imam Syafi'i itu adalah pencinta nasihat. Tapi nasihat itu walaupun dicintai sama Imam Syafi'i, harus disampaikan dengan cara yang benar. Metodenya, jangan menyampaikan kesalahanku di depan orang banyak. Sampaikanlah kepadaku dengan cara yang ma'ruf, sembunyi-sembunyi. Kamu kemudian sampaikan nasihatnya kepada diriku, dan aku akan terima nasihatmu ketika disampaikan dengan cara yang baik. Apa yang disampaikan Imam Syafi'i ini kemudian juga menjadi pelajaran untuk kita. Pelajaran untuk kita itu adalah, sama ini pula yang kemudian kita harus mengerti. Bahwasannya, kalau kita seorang istri menyampaikan nasihat kepada sang suami, kok nasihatnya tidak diterima, bukan berarti suami kita itu hatinya batu. Bukan berarti suami kita ini jelek. Bukan berarti suami kita itu buruk, lalu kita yang baik. Seakan-akan ketika kita memiliki nasihat. Tapi ketika nasihatmu tidak diterima, bukan berarti suamimu kemudian ingin merendahkan dirimu sebagai seorang istri. Tidaklah, insyaAllah. Bukan itu. Tapi itu merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan oleh seorang istri. Mungkin cara bicara saya, metode yang saya pilih, dan berbagai macam hal yang saya lakukan ketika menasihati suami saya, ternyata ada hal-hal yang kurang benar. Yang akhirnya menjadikan suami saya tidak menerima nasihat dari saya. Persis dengan perkataan Imam Syafi'i, jangan engkau paksakan aku untuk menerima nasihatmu, kalau nasihatmu kamu sampaikan di tengah keramanya. Itu kan hal simpel sebenarnya. Banyak yang tidak sadar, terkadang, ketika kemudian seorang wanita, kaum hawa, seorang istri menyampaikan nasihat kepada sang suami, lalu suaminya kemudian berkeberatan dengan apa yang disampaikan istri, karena metode yang disampaikan istri itu kurang tepat ketika menyampaikan itu. Dan dia lupa bagaimana suaminya itu adalah seorang pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Ketika akhirnya sang suami menolak, itu sebenarnya bukan menolak nasihat yang disampaikan kepadanya. Tapi dia menolak cara dan metode yang disampaikan istri. Ketika dia menyampaikan itu. Dan ini juga menjadi perenungan. Saya ketika menyampaikan nasihat, kalau tidak diterima, saya kan tidak bisa menyalahkan orang lain untuk menjadi kambing hitam dari semua apa yang saya sampaikan. Kamu tidak mau menerima nasihat saya, berarti kaum yang buruk, kan tidak bisa begitu saya. Bisa jadi mungkin metode saya, kemudian kurang benar, mungkin kemudian cara penyampaiannya, mungkin suaranya kurang bagus, mungkin gambarnya kurang bagus, yang akhirnya menjadikan orang tidak bisa menerima nasihat yang saya sampaikan. Itu kan, hidup itu kan penuh dengan perenungan, dan tidak lepas dari sebuah evaluasi. Seorang suami harus mengevaluasi, seorang istri pun tidak lepas dari evaluasi. Makanya inilah yang kemudian kita harus memahami pula, supaya kemudian jangan cepat menyimpulkan. Karena kemudian masing-masing dari kita akan di uji oleh Allah pada sesuatu yang kita lemah. Ada tipe manusia yang cepat menyimpulkan, ada cepat manusia yang cepat berpasang, ada manusia yang lamban kemudian mengambil keputusan. Bermacam-macam orang itu kemudian di uji oleh Allah. Dan pada setiap ujian itulah Allah itu kemudian menguji mereka. Maka kemudian sekarang kita bahas, setelah kita memahami itu, apa yang kemudian kita lakukan? Yang pertama. Tampilkan dulu mas Iwan. Yang pertama itu adalah, ketika kita menasihati suami kita, pastikan nasihat. Itu sesuatu yang datang dari hati. Bukan berdasarkan kepada kepuasan emosi. Dan pastikan bahwasannya yang kita sampaikan itu ikhlas karena kita ingin mencari keriduan Allah. Dan bukan karena ingin menang-menangan kepada pasangan kita. Sudah ditampilkan mas? Nah ini yang kita pahami yang pertama. Jadi kemudian yang pertama, yang kemudian kita harus sampaikan, seorang istri ketika dia menyampaikan satu nasihat kepada suaminya, satu hal di antara sepuluh nasihat yang disampaikan oleh para ulama kepada seorang wanita ketika dia menyusun setiap rangkaian-rangkaian masukan, nasihat yang ingin disampaikan kepada pemimpinnya, yaitu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama yang harus dia perhatikan adalah, apakah saya menyampaikan nasihat ini, karena saya ingin untuk menyudutkan suami saya, ataukah saya ingin menyampaikan nasihat ini, karena saya ingin merasa menang dengan apa yang saya pikirkan, ataukah saya itu ingin mencari ridahnya Allah dibalik setiap kalimat yang saya sampaikan. Karena ini akan menentukan hasilnya. Apa yang datang dari hati akan menembus pada hati. Tapi apapun yang tidak datang dari hati, terbentur pada dinding dan kalbu jiwa manusia. Tidak akan nyampe. Jadi kemudian akhirnya kita harus memahami, tidak setiap nasihat itu datang dari hati. Bisa jadi nasihat itu merupakan gejola dari berbagai macam emosi, perasaan yang ada pada hatinya, lalu keluarlah kata-kata tersebut. Yang mana kata-kata itu tidak disaring, apakah karena Allah atau tidak. Kalau omongan itu sudah bukan karena Allah, tidak ada yang mendeliver mesej yang kita sampaikan kepada suami kita. Kalau bukan karena Allah, kita menyertakan. Kalau bukan karena Allah, kemudian kita menyertakan. Sehingga kemudian ketika bukan didasarkan kepada Allah, akhirnya sulit dan akhirnya berat. Karena yang menjadikan setiap misjad itu nyampe kepada siapapun, termasuk kepada teras kehidupan kita yang paling dekat. Yaitu adalah ketika apa yang datang dari hati itu, kemudian apa akan sampai kepada hati. Karena apapun yang keluar dari hati, maka Allah yang akan mengambilnya, Allah akan mengantarkan pesan itu dan mesej itu kepada setiap hati yang tertuju dari pesan itu. Ketika pesan itu sudah ditujukan, ketika pesan itu berangkatnya dari titik tolak yang bernama keikhlasan untuk mencari rintunya Allah. Nah, di situ. Memang ada pasangan yang dia menasihati suaminya itu niatnya macam-macam. Banyak, tanpa kita sadari. Yang tak terkecuali siapapun. Kadang-kadang ketika ada suasana dan kondisi sedang tidak menentu, akhirnya kita kemudian menyampaikan satu nasihat, tapi ketika nasihat itu disampaikan, karena kita merasa bahwasannya kita lebih baik daripada yang diberikan nasihat. Kita merasa bahwasannya kita sudah lebih bagus daripada yang diberikan nasihat. Kita sudah merasa bahwasannya yang diberikan nasihat itu lebih buruk daripada kita. Lalu kita tidak sadar menyudutkan orang itu, lalu seakan-akan ilustrasinya kita mendudukkan dia di pojok-pojok ruangan, sampai akhirnya menjadikan dia menolak nasihat yang kita sampaikan. Kenapa? Nasihat ini bukan datang dari Allah, tapi nasihat ini adalah untuk mencari pemenang. di antara dua orang yang terlibat dialog itu, dan salah satu pihak tersudut dan terpojokkan. Dengan apa yang disampaikan kepadanya. Dan akhirnya tidak akan nyampe kepada Allah. Kita ini disuruh ibadah, tapi disuruh ikhlas. Kalau kemudian pernikahan itu ibadah, berarti harus ada ikhlasnya. dalam surat al-bayinah tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah. Dan mereka diperintahkan beribadah itu ikhlas kepadanya. Ini pesan yang pertama ini bisa berlaku untuk seorang suami dan bisa berlaku untuk seorang istri. Ketika kita menyampaikan sesuatu, pastikan ketika menyampaikan itu, betul-betul berdasarkan kepada keikhlasan. Bukan untuk mencari pemenang. Nikah itu kan bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Nikah itu kan bukan menunggu siapa yang minta maaf, dan siapa yang dimintain maaf. Nikah itu kan bukan sebuah komitmen untuk memenangkan logika, dan memenangkan perasaannya. Makanya kalau nikah itu masih dianggap memenangkan perasaan saya, perasaan saya, dan memenangkan logika saya dan logika saya. Sulit keberkahan rumah tangga akan diperoleh dan akan didapatkan. Dan nasihat tidak akan tersampaikan. Dan yang menjadi korban adalah setiap kebaikan. Setiap kebaikan dalam setiap urusan pada keluarga itu menjadi tidak barokah. Ketika setiap nasihat yang ditujukan tidak berangkat karena Allah. Jangan pernah menganggap diri kita lebih baik daripada pasangan kita. Dan jangan pernah menganggap pasangan kita lebih buruk daripada kita. Yang mana ketika kita lagi marah, lalu kemudian kita menganggap buruk orang yang kita marahin, seakan-akan tidak ada kebaikan yang ada pada dirinya. Lalu kita lupa bahwasannya orang yang dihadapan kita adalah orang yang telah menghalalkan kita dan memberikan apapun yang kita butuhkan. Walaupun dengan itu dia jatuh bangun untuk memwujudkan dan merealisasikan. Ibu-ibu harus pahamnya. Seorang suami itu mereka rela tersenyum walaupun punggung mereka tertusuk duri. Mereka rela tertawa walaupun punggung mereka tertusuk dengan pisau. Dan mereka rela untuk tersenyum walaupun jari-jari mereka, walaupun pelapak kaki mereka tertancap dengan paku. Itulah para suami. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi sebagian besar yang saya kenal semacam itu. Jangan sampai kemudian akhirnya dilupakan ketika kita memberikan nasihat, lalu kemudian melupakan semacam itu. Makanya salah satu wanita, sampai Allah kan memberikan sebuah peringatan, siapa sih perempuan yang tidak diterima sholatnya? Perempuan yang membuat marah suaminya, sampai suaminya rindu kepada dirinya. Ibu sampai membuat jengkel seorang suami pada perkara yang bukan makruf. Hati-hati. Sholatnya walaupun berurah air mata tidak diterima sama Allah. Dan yang mengatakan itu bukan saya, Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kemudian disampaikan oleh para ulama adalah, yaitu adalah berikanlah nasihat itu dengan sahabat dan berulang, tidak langsung keseluruhan dalam satu waktu sekaligus. Artinya bahwasannya ketika seorang istri memberikan nasihat kepada seorang suami, para ulama lalu mengkondisikan, lalu kemudian memberikan kepada mereka arahan dan arahan. Yaitu adalah bagaimana seorang wanita ketika dia memberikan masukan kepada istrinya, memberikan masukan kepada suaminya, jangan kemudian kita langsung menyampaikan semuanya. Lalu mengulang-ulang yang sudah selesai, lalu kemudian disampaikan kembali. Jadilah orang yang paling lapang terhadap kekurangan dan kesalahan. Bukan orang yang kemudian tidak lapang ketika menerima kesalahan orang lain. Karena sesungguhnya apa? Banyak kemudian wanita yang mereka tidak diberikan oleh Allah ke lapangan hati ketika memaafkan. Sehingga akhirnya apa? Ketika dia sedang menyampaikan satu masalah, dia sampaikan masalah-masalah yang tidak berkaitan panjang sebelumnya, lalu kemudian dihadirkan. Dan akhirnya nasihatnya itu bertumpuk-tumpuk sekaligus, sekaligus pula dirapel dari semua hal-hal yang lainnya. Nah ini tentunya kurang benar. Para ulama kemudian menyampaikan kepada nasihat, nasihat istri dalam kitab yaitu adalah wasiat kepada kaum wanita. Di dalam kitab itu lalu kemudian disampaikan, yang kedua, penting sekali ketika menyampaikan nasihat kepada seorang suami, sesungguhnya nasihat yang perlu disampaikan oleh seorang suami itu apa? Nasihat itu fokus kepada satu hal, lalu kemudian mencoba untuk menyampaikan satu hal, tanpa kemudian kita mengkaitkan hal-hal yang lainnya. Jadi fokus dulu satu hal dulu. Nasihat itu tidak selalu satu waktu. Langsung begini, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, terus sampaikan bertumpuk-tumpuk. Padahal Allah mengajari kita lewat Allah turunkan Quran. Allah itu menurunkan Al-Quran itu bertahap. Kenapa Allah turunkan itu mufarroqan? Bukan menajaman, bukan dengan jumlah wahidah. Diterangkan di dalam kitab Ulumut Tafsir oleh kemudian mu'alifnya. Kenapa Allah turunkan Quran itu tidak satu jumlah, satu tek langsung satu, kemudian dipelajari bareng-bareng dari awal sampai akhir. Tidak, Allah itu turunkan bertahap. Selama 23 tahun Allah turunkan Quran. Karena kemudian para ulama salaf itu menyampaikan, Allah turunkan nuzulul Quran munajam. Allah kemudian turunkan Quran mufarroqan itu adalah Karena untuk kemudian menjaga perasaan kebaikan setiap manusia, di mana manusia itu tidak disetting oleh Allah, bahwasannya tusnya manusia itu tidak disetting oleh Allah untuk menerima nasihat itu sekalinya, nasihat itu langsung banyak. Ya, jadi nasihatnya itu tidak bisa langsung banyak. Jadi kemudian di tulusnya laki-laki itu, dan tulusnya perempuan sama, bahwasannya kemudian mereka tidak diciptakan dengan tulus itu langsung menerima nasihat itu bulanya. Apalagi ketika disertai dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan apa yang sedang disampaikan. Maka kemudian akhirnya apa? Akhirnya mesejnya tidak nyampe kepada sang suami. Ketika mesejnya tidak nyampe kepada sang suami, maka kemudian ketika mesejnya tidak nyampe, bukan karena suami itu menolak apa yang disampaikan kepadanya. Enggak, tapi tulusnya seorang laki-laki itu tidak bisa menerima mesej itu langsung bertubi-tubi dalam satu waktu. Makanya kemudian kita mendapati ya, di dalam kitab Riyadu Solihin miliknya Imam Nawawi, ada sebuah bab al-iktisadu fitwah. Bahwasannya di dalam kita melaksanakan ketaatan dan memberikan nasihat itu apa? Al-iktisad sederhana. Jangan langsung buenya dalam satu waktu. Tidak bisa. Makanya khutbah Jumat itu yang paling baik itu apa? Khutbah Jumat yang paling baik itu adalah khutbah Jumat yang tidak terlalu panjang. Kenapa? Karena tulusnya seorang manusia itu tidak bisa dia menerima nasihat panjang. Tidak bisa. Sudah satu jam sudah berkurang jauh konsentrasi yang dia miliki. Jadi itu yang akhirnya menjadikan terkadang. Kata para ulama, terkadang perempuan itu karena mereka diberikan oleh Allah kemampuan untuk bicara yang begitu banyak, dua kali lipat dari cara bicaranya seorang laki-laki, mereka akhirnya lupa ketika sedang memberikan nasihat dan masukan kepada suaminya. Dia menyampaikan begitu banyak. Tanpa dia merasa, lalu kemudian akhirnya nasihat itu tidak nyampe kepada seorang suami. Karena layaknya khutbah Jumat kalau disampaikan tepat 30 menit paling lama, mesejnya nyampe. Tapi kalau khutbah Jumat itu disampaikan dua jam, tidak nyampe itu. Mungkin yang keluar dari khutbah Jumat ditanya, tadi ngomong apa ketipnya? Tidak ngerti ngomong apa. Dan itu kemudian akhirnya kita harus mengerti dan harus memahami. Makanya sampai kita akan mendapati majelis ilmu saja. Tidak boleh majelis ilmu itu terlalu panjang. Majelis ilmu itu kemudian terlalu lama. Itu kan tidak boleh. Ya maksimal satu setengah jam itulah kemampuan konsentrasi kita setelah itu istirahat. Karena kalau sudah terlalu panjang, akhirnya tidak akan nyampe mesejenya itu. Dan perempuan itu, karena mereka, karena perempuan itu diberikan keistimewaan oleh Allah. Bicaranya banyak. Ketika bicaranya itu begitu banyak, ketika manusia itu bicaranya, perempuan itu bicaranya banyak, tanpa disadari olehnya, dia sudah bicara panjang, dan akhirnya banyak perkara yang tidak perlu dihadirkan, dihadirkan. Dan akhirnya apa? Mengulang benang kusut yang sudah, sebenarnya sudah selesai, maka menjadi kusut lagi, menjadi kusut lagi. Dan disitulah akhirnya menjadi, syetan itu memiliki sebuah senjata, dan syetan menjadi penumpang gelap. Di balik setiap peristiwa dan kesalahan yang terus dikaji, diulang-ulang, terus dibicarakan, tidak ada kata habisnya. Makanya itu yang menjadikan akhirnya poin yang kedua ini penting. Jadi kalau kita ingin menyampaikan sebuah nasihat itu adalah, ya sampaikan nasihat itu adalah, fokus dulu satu, udah. Kalau kemudian ternyata pada saat itu kondisinya belum memungkinkan, tahan dulu. Termasuk kemakrufan pribadi seseorang. Kapan seseorang itu pribadinya makruf? Ketika tahu kapan bicara dan kapan harus menahan bicara. Itu yang kedua. Yang ketiga, lalu kemudian disampaikan adalah, sesungguhnya para ulama lalu menyampaikan, sesungguhnya diantara hal yang wajib bagi seorang wanita itu apa? Sebelum dia menyampaikan banyak nasihat kepada seorang suami, maka dia harus mengevaluasi dirinya, apakah dia itu adalah orang yang sudah mendoakan suaminya ataukah tidak. Para ulama agak berbeda pendapat. Perbedaan para ulama itu bagaimana? Siapa yang lebih layak untuk, siapa yang lebih layak diprioritaskan untuk didoakan? Apakah kemudian bapak ibunya dulu ataukah suaminya? Banyak pendapat para ulama tentang masalah ini. Tapi saya kemudian condong kepada pendapat yang kemudian disampaikan oleh beberapa ulama yang memilih. Suami adalah yang paling berat didoakan lebih dulu oleh seorang istri. Bahkan itu lebih dulu daripada dia mendoakan anak-anaknya dan mendoakan orang tuanya. Kenapa sampai semacam itu, Ustaz? Nah, ini hal yang kita harus paham. Karena sesungguhnya kedudukan besar yang Allah berikan kepada seorang suami pada kehidupan istri yang menjadikan para ulama itu memilih, sebagian itu memilih, mendoakan suami lebih didaulukan daripada dia mendoakan anaknya dan mendoakan orang tuanya. Makanya Masya Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami. Jangan suka mencela kegelapan. Kalau memang kita tidak pernah mau berusaha untuk membawa lentera untuk menerangi. Gimana kamu itu mencela kegelapan? Harusnya begini, ini gelap, ini gelap, ini gelap. Tapi lentera tidak pernah kamu bawa. Tidak bisa, kayak gitu. Sebelum kita kemudian mencela kegelapan, tentunya kita harus membawa lentera. Sama. Kalau ada seorang istri merasa bahwasannya suaminya, ketika dia bicara sulit untuk menerima apa yang dia sampaikan, mungkin evaluasi gak, kata para ulama. Sudah sesering apa kamu menyertakan nama suamimu di hadapan Allah untuk kamu doakan. hatinya, kamu doakan matanya, kamu doakan telinganya, kamu doakan dia dalam keberkahan. Sudah sesering apa kita? Jawaban dari pertanyaan itu akan mengevaluasi apa yang terjadi pada kehidupan kita bersama suami kita. Banyak wanita yang tidak sadar, gak pernah mendoakan suaminya. Lalu ketika ada satu perkara, dua hal gesekan, lalu dia menuntut suaminya langsung menerima apapun yang dia sampaikan. Tanpa dia memahami betapa kerasnya usaha seorang suami di dalam kehidupan berumah tangga. Ataupun sebaliknya, suami yang semacam itu kepada istrinya. Tapi memang orang yang paling layak didoakan itu siapa? Ya suami. Kenapa dia ditempatkan nomor satu, sebelum mendoakan orang tuanya, bahkan anaknya. Anak nyakit, anaknya seorang wanita itu tidak menjadi pintu surga. Sesolih-solihnya seorang anak bu, anak itu sesolih-solihnya hanya memberi syafaat kepada orang tuanya, kepada ibunya. Walaupun itu sudah luar biasa. Orang tua, sekuat apapun kedudukan orang tua, kalau sudah wanita dinikahi secara syariat, langsung menempatkan kedudukan orang tua itu di bawah kedudukan seorang suami. Itu kata syariat. Jangan pakai logika, jangan pakai perasaan dulu. Ditinggalkan dulu perasaannya, ditinggalkan dulu logikanya. Itulah yang kemudian akhirnya menjadikan akhirnya kehidupan seseorang itu ketika ada satu perkara yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ketika dia mendapati suami saya kok begini. Pertanyaan mendasarnya adalah sudah sesering apa kamu menyertakan dia di waktu yang mustajab? Atau bisa jadi kamu ingat kebaikan orang, kebaikan teman, tapi justru kamu mendoakan teman-temanmu supaya teman-temanmu dalam kebaikan, tapi justru kamu tidak pernah mendoakan suamimu yang lebih berhak untuk kamu doakan. Dibalik setiap kebaikan yang telah diberikan kepadamu setiap malam dan setiap fajar dan setiap siang ketika menyenari bumi. Banyak perempuan yang terkadang mampu berterima kasih kepada orang yang memberikan kepadanya satu, dua hadiah, satu, dua, tiga juta hadiah diberikan kepadanya lalu mengingat kebaikan teman itu begitu lama dan selalu berupaya untuk menyenangkan hati temannya itu ketika telah memberikan kepadanya hadiah tapi dia lupa apa yang dihadiahkan oleh seorang suami sepanjang hayat ketika dia bersama dengan sang suami. Itulah kata kemudian para ulama, itulah kerjaannya syaitan. Ketika seorang wanita akhirnya lupa dengan semua kebaikan walaupun kebaikan suami kita tidak selalu harus dengan hadiah yang dibungkus dengan kadu. Tapi ketika kita diberikan tempat yang cukup dan lain sebagainya kata syariat yang mengatakan syariat. Kata syariatnya itu apa? Maka sesungguhnya dia lebih berat untuk didoakan kamu. Kenapa? Dialah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan apapun yang kamu lakukan semenjak seorang istri dihalalkan oleh seorang wanita. Sejak dihalalkan oleh seorang laki-laki. Karena seorang laki-laki ketika kemudian dia sudah menghalalkan seorang wanita itu jangan dipandang. Nah, kabil tu, nikah, hawa, taswiza, habi, mahrin, matkurin. Bukan hanya itu saja. Akhirnya boleh berhubungan biologis. Bukan hanya sepantang mata itu. Tapi yang terjadi dibalik kata-kata kabil tu, nikah, hawa, taswiza, habi, mahrin, matkurin, halan itu apa? Semenjak kamu dihalalkan maka semenjak saat itu seluruh pakaianmu, seluruh minumanmu, seluruh makananmu, seluruh apapun barang yang kamu miliki dan kamu beli maka semenjak saat itu sang suamilah yang akan ditanya oleh Allah dan diaudit oleh Allah. Itu baru urusan audit barang. Belum lagi dalam urusan nanti. Ketika istrinya telat, sholat, ketika istrinya kemudian begini, ketika istrinya begitu. Nanti yang ditanya pertama kali ini siapa? Yang pertama kali itu adalah sang suami di hadapan Allah. Saya gak ngada-ngada, dicek di kitab. Mari kita biasakan untuk membaca sesuatu yang walaupun terkadang itu kita gak suka. Maka itu yang kemudian harus kita pahami. Makanya akhirnya disitulah kita akhirnya kemudian menjadikan seseorang itu pemahami. Oh, pantes kalau disitu. Maka kemudian kalau ada satu komunikasi yang mentok gitu kok tidak bisa jebol gitu maka pastikan sudah sesering apa kamu mendoakan suamimu. Maaf ya, kadang-kadang begini loh. Kita ini kadang-kadang ngomong gitu. Suami saya lebih sayang sama ibunya daripada saya. Ada banyak istri yang kompan semacam itu. Oke, kita luruskan dulu. Satu, cintanya suami kepada ibu beda dengan cintanya dia kepada istri. Jangan disamakan. Karena menyamakan sesuatu yang berbeda itu berbahaya. Cintanya dia kepada ibu itu cinta takzim. Cintanya dia kepada istri itu cinta rahmat. Gak usah dibanding-bandingkan. Kamu lebih sayang ibu daripada saya. Cintanya dia kepada ibunya itu cinta takzim. Cintanya dia kepada dirimu itu cinta rahmat. Gak usah kamu samain. Karena memang gak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada seorang istri yang merasa kok dia lebih taat kepada lebih dengerin ibunya daripada saya, mungkin gak usah kita komplit. Maaf. Mungkin doanya ibu kepada dia lebih banyak daripada doanya kita kepada sang suami kita. Yang namanya seorang ibu, bagaimanapun seorang ibu, ya maaf ya ibu-ibu ya. Yang namanya ibu mertua adalah orang yang pernah mengandung suami kita. Pernah berdegup jantungnya berbarengan dengan suami kita. Dan pernah berada pada badannya ibu-ibunya selama sembilan bulan. Dan orang yang sering mendahulukan kebaikan anaknya daripada kebaikan diri sendiri itu ya seorang ibu. Jadi kalau ada orang, kenapa kok dia tidak kemudian mengerin saya, Ustadz? Ya, gak bisa disalahkan. Walaupun juga mungkin ada faktor kesalahan seorang suami, mungkin ada. Tapi kita gak nyari itu. Nanti kita nyari, kita sampaikan itu di bab ketika saya menyampaikan kepada suami. Tapi kalau dari pandangan istri, mungkin kita berpikir, oh mungkin ibunya lebih banyak mendoakan suami saya daripada saya mendoakan suami saya. Ya, kita harus jujur. Kadang-kadang kita kalau lagi ngambek, kita gak mendoakan suami kita. Mendoakan kemudian anak-anak doang. Suaminya kita tinggal. Kalau lagi ngambek. Kalau kita lagi marah, kita gak peduli apa suami kita mau ngapain. Pokoknya kita kemudian akhirnya menuruti apa yang kita mau. Kan beda dengan ibunya. Ibunya walaupun marah, walaupun kecewa, dia tetap menyebutkan nama anaknya. Doa itulah yang menjadi sebab hatinya terus kemudian memahami. Bisa jadi. Itulah yang kemudian kita harus mengerti. Itulah yang kemudian menjadikan. Kita harus paham. Kenapa kok komunikasi saya gak didengar sama dia? Bisa jadi latar belakangnya beda. Bisa jadi kemudian pendidikannya beda. Bisa jadi ranah yang kamu sampaikan itu. Kamu kalah jauh pengalaman dengan bidangnya seorang suami yang sudah puluhan tahun di bidang itu. Dia lebih tahu bagaimana caranya daripada diri kita yang mungkin baru datang. Kan banyak sebab. Salah satu sebabnya itu apa? Bisa jadi doa kamu yang jarang kepada suamimu. Akhirnya suami kita itu kemudian sulit menerima apa yang kita ucapkan. Tanda cinta itu adalah mendoakan. Adakah itu pada hati kita selaku istri? Ataukah kita hanya menuntut apa yang kita inginkan? Lalu kita tidak pernah meraga apa yang harusnya kita kerjakan. Itu yang kemudian kedua. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Kapan-kapan kah kita bahas? Insya Allah. Tentang masalah ini. Saya menyampaikan ini tentunya. Saya paham mungkin ada yang mengatakan wah ini materi hanya untuk senang berdua dengan suami. Tidak ada masalah senang dan tidak senang. Nikah itu bukan masalah kalah dan menang. Pernikahan itu adalah masalah keberkahan ketika seseorang, ketika pasangan itu mengerti hak dan kewajiban. Jangan sampai kemudian seorang suami maunya apa saja, hanya dia melakukan dosa-dosa besar. tetapi masih mau ditaati sama istrinya. Tidak mungkin kayak gitu. Dan tentunya ada banyak hal yang kemudian harus dimengerti oleh seorang suami. Karena kita hari ini tidak berbicara suami. Kapan-kapan kita bicara tentang bagaimana cara menasihati seorang istri. Cara menasihati seorang istri. Dari pihak seorang suami. Semua ada ilmunya. Kan tidak mungkin disampaikan bareng-bareng. Dan tadi kita kemudian kita mau memahaminya semacam ini. Tidak ada orang yang mengatakan bahwasannya enak betul jadi laki-laki. Tidak ada yang enak. Benar tidak ada yang enak. Kita mungkin tidak sadar dibalik suami kita yang lagi melamun. Dia lalu mengingat nanti kalau mati terus bukan hanya membawa urusan dia sendiri. Kita ini kalau sudah beruban sudah beruban jenggot kita sudah beruban rambut kita yang kita pikirkan dalam hati itu bukan hanya mikirin diri kita. Saya saja masih gini ya ibadahnya. Masih lagi membawa tanggung jawab 1, 2, 3, 4, 5 semuanya harus dibawa tanggung jawabnya. Belum lagi ketika dia harus terus memberikan infak terbaiknya dia nafkah terbaiknya dia kepada sang istri. Saya itu bu demi Allah ya. Kalau bisa dihitung banyak betul orang yang sering berkata saya itu kerja di tempat yang enggak kondak enak. Lalu saya sering ngomong yaudah pak keluar aja cari tempat yang lebih baik pak. Banyak istri itu yang kemudian banyak suami itu yang kemudian berkata gini kepada saya. Saya kalau tahu nyari tempat lain saya belum tentu nanti bisa dapat resiki yang cukup untuk istri dan anak saya. Banyak laki-laki yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri yang saya kenal dengan pikiran saya sendiri. dia rela pergi ke kantor yang tidak nyaman untuk dia. Supaya di situ dia bisa mendapatkan resiki untuk memberikan kecukupan kepada istri dan anak-anaknya. Banyak laki-laki yang mereka itu mungkin introvert gitu ya. Tapi ketika dia kemudian harus menjadi extrovert di tempat kerjanya itu pun tetap dia korbankan. Hanya untuk kemudian dia menjadikan saya ingin istri saya itu bisa tenang. saya pernah nulis di IG lagi ngobrol sama istri saya ada seorang istri yang jualan makanan gitu pakai jas gitu dan ketika dia pakai jas ternyata dia sudah di PHK di kantornya. Dia tidak tega menyampaikan kalau dia di PHK oleh kantornya. Dia rela pergi dari rumahnya pakai jas gitu di walen pakai jas tentunya mandi keringat dan dia lakukan itu supaya istrinya tidak gelisah ketika nanti tahu kabar kalau dia di PHK. Yang menjadikan kita disuruh ta'zim sama suami kita itu kan bukan suami. Allah para ulama menuliskan selama para ulama itu selalu berkata selama suami kita tidak melakukan dosa-dosa besar tidak berzina tidak minum komer yang tidak segera bertobat selama kesalahannya dalam perkara muamalah muamalah kecil maka lopangkanlah hati kita bukan untuk dia tapi untuk kirana Allah karena kita tahu di balik suami kita itu adalah pintu surga. banyak wanita yang suka berkata saya itu pengen nikah supaya nanti dapat pintu surganya tapi ketika menikah lupa dengan semua niatan itu entah karena kekurangannya entah karena kelaleannya dan siapa yang menjadi korban ketika seorang wanita itu sudah tidak lagi bercita-cita untuk mendapatkan surga di balik ridho suaminya yang paling menjadi korban adalah keluarga semoga Allah merahmati kita dan merahmati urusan-urusan kehidupan kita dan memberikan keberkahan Masya Allah sudah jam 11 lebih sepempat ini yang dapat saya sampaikan ini semoga mampu menjadi keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita jangan pernah malu untuk selalu ta'zim kepada suaminya dan jangan pernah bangga ketika kita itu merasa bisa ngontrol suami kita dan bisa mengarahkan suami kita sesuai dengan kemohon kita selaku istri karena bukan itu yang kita harus mengerti semoga Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita semoga Allah memberikan petunjuk dalam kehidupan kita petunjuk di dalam kehidupan berumah tangga bukan berdasarkan logika dan bukan berdasarkan prasangka berdasarkan prasangka berdasarkan prasangka berdasarkan prasangka berdasarkan prasangka Terima kasih.